Pemirsa Tim Subdit 4 di Petar di Treskrim Sospolda, Jambi berhasil mengamankan truk pengangkut kayu ilegal alias tanpa dokumen di RT 09 Desa Sungai Kelam, Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro, Jambi yang sedang melintas dari Kejamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Panyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Jambi. Setelah mengamankan truk, polisi juga berhasil mengamankan dua orang pelaku yang saat ini dibawa kema Polda, Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi mengamankan truk pengangkut kayu ilegal alias tanpa dokumen Kejadian truk pengangkut kayu ilegal tersebut diamankan di Treskrim Sospolda, Jambi pada Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Parat di RT 09 Desa Sungai Kelam, Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro, Jambi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi, Kompens Paul Christian Tore mengatakan kejadian ini bermula saat adanya informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengangkutan kayu ilegal tanpa dokumen yang menggunakan truk dari Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi tersebut, tim berhasil mengamankan satu orang sopir bersama rekannya bernama Sulistio dan Irvan. Tak hanya mengamankan pelaku, tim juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan truk merek Mitsubishi Sikenter HD 125 PS berwarna kuning tampan nopol yang bermuatan kayu gergajian jenis rimpa campuran sebanyak kurang lebih 6 M3 yang sedang melintas di jalan lintas Desa Sungai Kelam, Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro, Jambi. Selanjutnya, saat ini kedua pelaku beserta barang bukti di bawah kema poda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lodri Aprildo, Jek TV, melaporkan